Intro Perseteruan antara dua food vlogger Farida Nurhan dan Code Blue semakin menjadi sorotan tajam publik. Ia bermula dari gegernya review jujur warung Nyakobsah milik Bang Madun, kini berubah menjadi konflik antar personal. Seperti diketahui, imbas dugaan doxing yang dilakukan Farida Nurhan kepada Code Blue telah berujung pada pelaporan pihak berwajib. Bahkan efek dari blunder tersebut pun kini membuat Farida Nurhan terancam kehilangan akun sosial medianya, yang selama ini diketahui menjadi sumber mata pencahariannya. Maka inilah lima dampak yang dirasakan Farida Nurhan pasca konflik dengan Code Blue versi Cumi Top 5. Merasa tak terima dengan dugaan doxing atau penyebar luasan identitas rahasia, akhirnya membuat food vlogger yang akrab di Sapa Code Blue melaporkan Farida Nurhan ke polisi. Seperti diketahui, konflik tersebut meluas pasca tersebarnya video Farida Nurhan yang diduga menghina Code Blue dan melakukan pendistribusian informasi pribadi yang selama ini dijaga oleh Code Blue kehadapan publik. Alih-alih gentar dilaporkan ke polisi, Farida Nurhan justru tampak pasang badan dengan didampingi oleh seorang lawyer yang mampu melawan Code Blue. Pasalnya itu pencemaran yang baik. Dan kita coba analisa secara hukum apakah memang ini ada persoalan hukum manusia. Jadi sifatnya berkonsultasi dan pemerintah saya untuk bisa menjadi konsultar, mencintai, berbicara, di KUF. Meski telah melaporkan Farida Nurhan ke polisi, rupanya masih ada kemungkinan untuk keduanya berdamai dengan adanya restoratif justice. Hal tersebut diungkap oleh Code Blue dalam podcast milik Denny Sumargo beberapa waktu lalu. Ia menurut pemilik nama asli William Anderson itu, Farida Nurhan harus menghapus platform sosial media TikTok dan Instagramnya. Karena Farida Nurhan telah mengunggah video tentang dirinya di kedua platform tersebut. Maka inilah pernyataan Code Blue soal syarat berat yang harus dilakukan Farida Nurhan jika ingin laporan polisinya dicabut. Memiliki niat tulus untuk membantu Bank Madun dengan memberikan pernyataan pembelaan di sosial medianya, lantaran warung Nyakobsah milik Bank Madun itu mendapatkan kritikan pedas dari beberapa food vlogger, termasuk Code Blue, nyatanya membuat Farida Nurhan bak terkena bumerang atas tindakannya sendiri. Ia merasa menyesal telah salah membantu orang. Farida Nurhan akhirnya memuntahkan emosinya kepada Bank Madun di sosial media pribadinya. Lantas, bagaimana respon Bank Madun atas sindiran Farida Nurhan? Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah kebetulan tadi gue udah telepon Omai dan Omai udah melemah dan bukannya masalah disini, bukan masalah siapa yang harus memaafkan duluan tapi intinya sebagai gue yang jadi korban, bukan jadi korban maaf, salah, salah anu lagi, salah omongan lagi. Gue yang jadi permasalahannya disini, ya gue udah maafin, udah legowo. Sekarang tinggal kalian mereka yang punya urusan masing-masing yang mungkin itu yang menjadi tanda tanya juga buat gue dan gue juga gak mau ngomong sono sini. Yang terpenting adalah gue kepengen semuanya baik-baik saja. Udah itu aja sih. Emang sempat gue yang curhat sama Omai masalah ini. Dan itu kan gue istilah kata disitu pasti nanti ada tanda tanya lagi. Yaudah lah kita gak bahas. Emang gue yang pertama kali curhat sama Omai. Buntut dari polemik review jujur warung Nyakobsah milik Bang Madun rupanya tidak hanya berimbas pada dirinya sendiri. Pasalnya, anak Farida Nurhan, Permestadias, mengaku jika dirinya, bahkan anaknya yang masih kecil, kini telah ikut terseret dari pusaran konflik Farida Nurhan. Dalam pengakuan Permestadias, ia dan anaknya mendapat banyak hujatan netizen di sosial medianya. Maka inilah dampak yang dirasakan anak dan cucu Farida Nurhan. Aku sampai deg-degan dan gemeteran banget ya. Ya ampun, aku baru lihat TikTok dan juga Instagram. Semua sosial media aku tuh udah rame banget ngehujat aku. Padahal aku sama sekali gak ikut-ikutan dan gak speak up juga. Dan yang paling yang bikin aku sedih adalah bawa-bawa anak aku yang baru umur 8 tahun. Ini aku baru nunjukin belum 1%-nya. Jelah, jahat banget ya. Ya Allah, padahal aku sama sekali gak tau apa-apa loh. Oke, kalau misalkan aku yang salah, aku akan terima dengan lapang dada. Aku dihujat. Tak dapat tipung kiri, saat ini Farida Nurhan mengaku bahwa dirinya blunder atas tindakan doxing yang diduga mencemarkan nama food vlogger Code Blue. Bahkan, lantaran merasa takut konflik menjadi semakin runyam, Farida Nurhan kini diketahui telah menutup akses sementara tawaran podcast dan endorsemennya. Ia, meski tengah mendapatkan impression yang sangat bagus di platform sosial medianya, Farida Nurhan mengaku tak ingin mengambil kesempatan tersebut. Dirinya lebih memilih untuk fokus menyelesaikan perseteruannya dengan Code Blue. Terima kasih sudah membangkit oleh Badan Nurhan. Semua podcast, dari yang Omai kenal, mengurusnya sampai yang mungkin Omai, hanya kenal di sosial media, terima kasih banyak. Omai kaitnya lebih mau konsentrasi kerja dulu, mau penjelasin ke lapangan-lapangan dulu, dan nilai kerjaanku, soalnya nanti ngomong apapun, pasti bunder. Iya. Pasti bunder, tapi yang tambah rame-rame, kita tidak berkesibar, nanti kalau situasi sudah kondisi atau apa, mungkin nanti kita bisa podcast. Buat sahabat Omai, bukannya aku nggak mau terima endorse ya? Yang marah-marah, tolong bersatar. Ini bukannya Omai nggak mau terima endorse-an. Tapi kan situasi sedang kacau balok, ini aku nggak mau kalian bayar Omai, ada yang nabung dulu, ada yang apa-apa dulu. Aku nggak mau, uang kalian nggak kembali. Nanti aja ya, walaupun nyari-nisminya bagus ya, tapi aku nggak mau, kalian nanti omur akan jasa Omai, kalian dibuli juga di apa juga, aku nggak mau. Yang sabar ya, dua pibu lagi lah. Plus ini Omai kan habis recovery, jadi aku mau beresan kerjaan-kerjaanku, yang belum nggak selesaikan, harusku hutan makan dulu, sama kemarin-kemarin. Kalaupun nanti ada endorse-an naik, kayak besok atau apa, itu berarti sudah bayar duluan, sebelum Omai korasih pembayar darah. Untuk sementara ini, Omai stock endorse-an, karena aku nggak mau, kalian kena Rp2 juta. Sub indo by broth3rmax